Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, KPU Bungkulu Tengah segera menyortir dan melipat surat suara dan logistik Pilkada dan Pilgub setelah logistik terakhir tiba hari ini Sabtu 2 November 2024. KPU Bungkulu Tengah menerima logistik pemilu Kada dan Pilgub diantaranya 181.468 surat suara, 868 bilik, 434 kotak suara, serta 868 set alat kelengkapan TPS. Operator silo KPU Bungkulu Tengah, Asep Sulis Tiono menjelaskan, logistik tiba dalam dua tahap di mana tahap dua alat kelengkapan TPS tiba pagi tadi, Sabtu 2 November 2024. Rencananya penyortiran dan pelipatan suara dan alat kelengkapan dijadwalkan 4 November esok. Sejumlah logistik seperti kotak suara telah dirakit. Pelipatan surat suara sendiri akan dilaksanakan dua hari. Alat kelengkapan TPS sendiri berupa paku, busa, dan tali. DPT diketahui berjumlah 88.424 mata pilih. Dari Kabupaten Bungkulu Tengah, D. Irawan, TVRI Bungkulu melaporkan.